Kabarnya alhamdulillah baik, cuma agak ya seperti yang teman-teman lihat, saya lagi sakit mata. Sekitar 3 harian lalu sih. Menurut dari diagnosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Sebetulnya kakak saya buluan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatel di mata saya, saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau mata kita gatel harusnya gak boleh langsung bersentuhan dengan tangan. Karena penyebaran virus atau bakteri itu biasanya dari tangan ke mata gitu. Makanya kalau ada gatel harusnya pakai tisu. Cuma saya saat itu saya gak ngeh, saya kucek-kucek pakai tangan. Dan akhirnya infeksinya menyebar gitu ya, virusnya menyebar. Ini kan udah 3 hari ya? Ya. Wartinya kegangnya gak sih aktivitasnya, protein atau yang lain-lain? Sebenarnya harusnya saya 2 hari ini syuting host di salah satu kegang, di salah satu stasiun. Cuma emang saya minta istirahat sih, karena emang kondisi saya tidak memungkinkan. Daripada kenapa-napa, saya istirahat tibur 2 hari. Gak maksain juga berarti manajan. Ya? Gak maksain buat kerjaan. Iya lah. Kan daripada saya terlalu mahal senter, yang ada imbasnya buat kerjaan saya ke depan ya kan. Gak maksain buat kerjaan saya. Saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta. Dan emang deket dengan lokasi syuting kita. Gak maksudnya dia memang tenang main gitu sepertinya apa? Pertanyaan kembali gula. Ya, ya prihatin lah gitu. Maksudnya menurutnya dia prihatiin. Karena emang saat ngohos, air mata saya bercucuran mulu. Saat itu sampai saya harus pakai kacamata kan. Supaya gak terlalu kelihatan. Supaya untuk memkamuflasin penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya, saat dari dokter, saya minta ezin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini gak bisa syuting dulu. Itu harus diserahkan. Kalau masih minta ezinnya tiga hari sih. Ada rencana balik untuk kontrol mungkin diarahkan oleh tim dokter? Kemungkinan ada. Kalau emang belum ada perubahan. Obatnya berapa jenis? Obat tetes atau ada salep? Obat tetes sih sejauh ini. Cuma saya mau coba pakai obat salep. Tadi ada beberapa teman saya nganjurin percobaan salep. Nah, kan sekarang lagi padat-padatnya nih. Iya, alhamdulillah. Cara jangka kamu sehatan sendiri? Iya, paling emang di tengah situasi atau kerjaan yang alhamdulillah sekarang yang harus saya syukurin lagi banyak bagi kebajiran kerjaan ya. Dari dulu dan sampai sekarang memang saya selalu mengkonsumsi yang namanya vitamin. dan makan yang teratur. Karena itu penting banget untuk jaga salep tubuh. Karena kalau saya drop kan gak bisa kerja. Orang-orang juga kan kurang. Iya, kurang orang-orang juga. Makanya ya paling salah satu cara untuk meminimum alesir drop yang paling seperti sebesi vitamin, makan yang teratur, sama minum air putih yang banyak kali. Ngerasa apa namanya jadi terhalang gara-gara sakit masa ngerasa ngecewain temen-temen yang di lock it juga. Maksudnya kan jadi terhalang ini. Iya, paling gitu. Paling ya ada beberapa temen yang kayak gak soal, sayangnya gak ada bilar gitu. Karena formasi kan harusnya 5 per 5. Kemarin di eh, saya sebut aja ya. Problem-problem eksternari. Cuma karena emang saya berhalangan. jadi informasinya kurang lengkap dan ya ya menurut mereka kurang keseru lah gitu. Cuma mereka mendoakan supaya kesehatan saya bisa membaik. Tapi takut menularkan temen-temen juga iya makanya sebenarnya iya makanya saya kemeng gak gak kerja juga kan. Dan untuk temen-temen saya ketika saya lagi ini kebetulan saya lagi lagi ada yang ngomongin kerjaan makanya saya melipir ke sini. Saya selalu ingetin ke mereka bahwa kalau bersentara dengan saya jangan kucak-kucak mata ya. Karena walaupun mulai saya sakit ya timik aset seperti itu. Jadi saya selalu ingetin ke mereka supaya mereka gak menular dari saya. ceritanya itu kakaknya satu rumah atau gimana? Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Itu baru dilarang yang ketular. Dan asisten saya. Asisten saya. Berarti berobatnya berdua dong? Berobatnya berdua termasuk. Kalau penasisten gimana nih? Mungkin ada sedikit tandaan untuk mengobati rata. Biasanya kan dia jarang pakai kacamata hitam. Karena pertama dia pakai kacamata hitam. Terus kebetulan kacamata kan ada dua warna. Ya kayak gitu lah. Balain aja semoga kita berdua dan kakak saya bisa cepat sembuh. Leslar Fugit gimana? Apa? Tentang sakit komen leslar Fugit? Wah mereka mah sangat-sangat luar biasa banget ya. Maksudnya dikasih sakit mereka selalu mau support. Dan bahkan ada yang ngasih sarang gitu. Kak saya sih dikasih tahu sama kakak-kakak saya kan. Kadang-kadang ada yang DM ke keluarga saya, ada yang ke Moreno. Berobatnya pake gini dong. Ada yang nyarahin pake daun siri, ada yang nyarahin pake gini, pake itu. Ya banyak sekali masukan-masukan. Karena kan mereka berharap saya cepat sembuh. Mereka selalu berharap saya bisa menemukan ador yang bagus untuk kesemburan mata saya. Ada yang ekstrim gak sih? Kalau orang dulu kan mungkin dari pihak Lepora sendiri ekstrimnya pake ramuan-ramuan medal lah gitu. Ada gak? Saya dianjurkan pake siri kali. Tapi saya udah coba sih. Ada yang nyarahin saya harus pake salep. Ada yang nyarahin juga saya kompres air dingin. Dan emang ya banyak yang nganjurin secara tradisional. Banyak juga nganjurin saya pake obat-obat medis. Sharing juga ke mama lagi sakit? Apa? Sharing ke mama gak lagi sakit? Ya pasti tau lah. Tanpa saya sharing kan udah keliatan dari sakitnya kan pernah keliatan secara bersifisik. Wah, iya. Bikin percaya apaan itu? Ya paling beliau itu paling beliau itu kan seperti orang orang tua pandang beliau ngobatinnya pake cara orang tua dulu sih kayak pake air siri gitu. Sebenarnya memang belum ada perubahan sampai sekarang. Mana perih banget lagi pake air siri ya? Ini perasaan pertama kali sakit mata atau gak pernah? Jujur, ini pertama kali saya ngerasain sakit mata. Lebih baik sakit hati daripada sakit mata ini. bing, kalau lagi sakit sakit gini di kampung lagi? Ada sedikit menceng ke medan sendiri? Kenapa harus ingat kampung sakit gini? Kan orang tua saya kebetulan lagi disini. saya berasal lagi di rumah sih saat ini karena orang tua saya disini kakak saya disini gitu. Ya paling kalau di bangkangan ya sebelum orang tua saya kesini saya pasti lah kakak dengan kampung halaman apa gitu karena kan PSBB kemarin gak bisa mudik kan ya paling nanti insya Allah kalau ada waktu ada rezeki saya balik ke Medan.